Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Masmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Masmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas Renungan kita adalah, Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul Renungan kita hari ini adalah, Oasis yang menyegarkan, ditulis oleh Emi Boucher Pie. Kisah inspiratif, Ketika Andrew dan keluarganya bersafari di Kenya, mereka senang menonton beragam jenis binatang mendatangi sebuah danau kecil yang muncul di tengah-tengah padang gersang. Jerapah, Wildebes, Kudanil, Dan unggas air mendatangi mata air yang memberi kehidupan itu, Sambil mengamati hewan-hewan yang datang dan pergi. Andrew membayangkan bahwa Alkitab adalah bagaikan mata air ilahi, tidak hanya menjadi sumber pedoman dan hikmat, Alkitab juga merupakan oasis menyegarkan yang memuaskan dahaga orang-orang dari segala lapisan kehidupan. Pengamatan Andrew menggemakan perkataan pemasmur yang menyebut mereka yang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan, istilah yang digunakan dalam perjanjian lama untuk menggambarkan instruksi dan perintahnya, sebagai orang-orang yang berbahagia. Mereka yang merenungkan kitab suci adalah seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, seperti akar pohon menjulur ke dalam tanah untuk mencari mata air yang menyegarkan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai dan mengasihi Allah akan menancapkan akar hidup mereka kuat-kuat di dalam kitab suci dan menemukan kekuatan yang mereka butuhkan. Penyerahan diri kita kepada hikmat Allah akan menjaga fondasi hidup kita tetap teguh di dalam dia. Kita tidak akan seperti sekam yang ditiupkan angin dengan merenungkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam Alkitab. Kita memperoleh asupan rohani yang memampukan kita untuk menghasilkan buah yang bertahan lama. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Alkitab telah menjadi fondasi bagi hidup Anda? Apa yang dapat menolong Anda untuk merenungkan kitab suci sepanjang hari? Hal ini patut kamu ketahui. Masmur I memperkenalkan seluruh kitab Masmur kepada pembacanya. Masmur ini memulai tema tentang perintah Allah, hukum atau taurat, dan mengantisipasi dua pilihan jalan yang akan dihadapi oleh mereka yang membaca atau mendengar kitab Masmur. Memilih untuk setia kepada Allah dan menemukan hidup, atau memilih kevasikan dan menemukan penghakiman. Kedua tema tentang kebenaran dan kevasikan tersebut akan disingkapkan di sepanjang kitab. Beberapa Masmur berbicara tentang Allah yang dapat diandalkan. Masmur 25, Sementara yang lainnya bergumul tentang sulitnya mempercayai Allah saat orang-orang fasik tampaknya menang. Masmur 73, Kidung Terpanjang, Masmur 119, Menelusuri aspek-aspek firman Allah yang berkuasa mengubahkan kehidupan. Ketika membaca kitab Masmur, kita bergabung dengan orang-orang percaya sepanjang zaman dalam menyatakan kemuliaannya, mengungkapkan keyakinan dan kebimbangan kita, serta berpegang teguh pada janji Allah yang akan menyelamatkan umatnya. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.